Pemirsa Anies Baswedan disebut sudah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Jakarta. Bila akhirnya DPPPKS resmi menerbitkan rekomendasi kepada Anies Baswedan sebagai Cagup Jakarta, DPPPKS akan mendorong kader internalnya sebagai Cawagup Anies. Pertimbangan tersebut berlandaskan perolehan kursi DPRD PKS di Jakarta sebagai pemenang tahun ini. Hal tersebut diutarakan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di Jakarta. Wakil Ketua MPR itu mengakui bahwa di tingkat DPP belum ada keputusan resmi untuk mengusung Anies. Namun Anies masih jadi nama yang diperhitungkan di internal PKS. Yang pencalonan Gubernur Pak Anies, sampai hari ini PKS masih membahasnya pada tingkat calon gubernur. Untuk eksternalnya dan adapun untuk calon wakil gubernur, kami masih membahas di internalnya, internal kader PKS untuk dicalonkan. Bila Pak Anies dicalonkan sebagai calon gubernur, dan bila nanti DPP memutuskan, karena sampai hari ini yang mengusulkan memang DPPP, tapi pasti dalam proses pembahasan di DPPP. Bila nanti DPPP memutuskan misalnya Pak Anies sebagai calon gubernur dari PKS, dan misalnya beliau dicalonkan juga lipat-lipat yang lain, sehingga beliau kemudian diatasnamakan lintas partai, maka tentu wajarnya PKS mengajukan calon wakil gubernur dari PKS. Karena kan PKS sebagai pemenang pemilu di Jakarta, dan wajarlah, dan PKS punya kader-kader yang banyak kok untuk calon wakil gubernur. Untuk gubernur-gubernur saja, PKS juga punya banyak calon ya, tetapi kalau misalnya nanti koalisi partai-partai menghendaki untuk Pak Anies dicalonkan, dan DPPP menyetujui, tentu PKS akan mengusulkan calon wakil gubernurnya dari PKS. Periode yang lalu, PKS sudah mendukung Pak Anies, calon wakil gubernurnya nggak ada dari PKS tuh, maksudnya sekarang nggak ada lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.